Halo teman-teman, hari ini saya ingin berikan informasi berita penting buat para orang tua guru dan siswa serta masyarakat pada umumnya tentang Pemprov DKI Jakarta sesuaikan PTM terbatas menjadi 50% mulai tanggal 4 Februari tahun 2022. Dan jangan lupa subscribe ya semaunya Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah cepat sesuai dengan instruksi kegiatan dan kebijakan pemerintah pusat dengan melakukan penyesuaian pembelajaran tatap muka PTM terbatas dari 100% menjadi 50% dari kapasitas ruang kelas mulai Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022. Keputusan ini sebagai langkah antisipasi atas potensi penularan COVID-19, terutama varian Omikron sesuai dengan Surat Edaran, Se-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendik Butristek. 0.2 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Menindaklanjuti Surat Edaran Kemendik Butristek tersebut, Pemprov DKI mengeluarkan Surat Edaran 0.09 Tahun 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Masa Pandemi COVID-19 dan berlaku efektif mulai hari ini, Jumat 4.2. Nah Diana, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, menjelaskan bahwa PTM terbatas di DKI Jakarta dapat diterapkan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas dengan durasi belajar maksimal 4 jam pelajaran per hari. Ini merupakan langkah untuk meminimalisir penularan COVID-19, terutama varian Omikron. Kami terus melanjutkan kegiatan PTM dan mengikuti instruksi dari Pemerintah Pusat dan Satgas COVID-19. Sekolah juga memberikan pilihan kepada orang tua, wali murid untuk mengizinkan mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh PJJ, ujarnya di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Jumat 4.2. Sesuai surat edaran tersebut, Pemprov DKI memastikan para Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas Pendidikan, para Kepala UPT, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas dan Penilik Memantau, Evaluasi, dan Pendampingan Penyelenggaraan PTM terbatas berjalan dengan efektif dan mematuhi protokol kesehatan. Jajaran Pemprov DKI Jakarta, khususnya Dinas Pendidikan terus mengembangkan kegiatan PTM ini. Fokus utama kami jangan sampai terjadi klaster COVID-19 di sekolah. Oleh karena itu, kami sangat menikuti kegiatan PTM mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Program vaksinasi per Januari tahun 2022, tenaga pendidik mencapai 91,26 persen, tenaga pendidikan tendik 89,72 persen, rata-rata PTK 90,49 persen, siswa usia 12-18 tahun 96,14 persen, dan siswa usia 6-11 tahun 58,78 persen, jelas Nahdiana lebih lanjut. Pertanggal 3 Februari tahun 2022, Pemprov DKI juga telah memberikan vaksin booster kepada tenaga kesehatan dan umum termasuk pendidik dan siswa sebanyak 675.027. Pemprov DKI Jakarta selain berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 turut melakukan program aktif case finding ACF melalui OPD terkait terutama pendidikan dan untuk menyatukan pelaksanaan PTM terbatas dengan melakukan swab PCR warga sekolah yang bertujuan mengantisipasi COVID-19 di sekolah. Kami mengimbau juga kepada masyarakat luas untuk terus menjaga setiap kegiatan agar tidak meluasnya penularan COVID-19. Tuntas Nahdiana terima kasih teman-teman dan jangan lupa subscribe ya.